Hai Assalamualaikum bosku selamat datang di Ramhan channel gimana teman-teman udah keren kan jadi seharian ini gua bikin setup seperti ini gua bikin beberapa softbox ya biar ya kualitas videonya lebih bagus daripada yang kemarin tapi kali ini gua nggak bakal bahas itu yang gua bakal berbahas kali ini adalah sebuah modul di mana modul ini bener-bener recommended banget untuk kalian yang pengen nge-boost performa dari Android kalian ya khususnya dalam bermain PC mobile dengan sebuah custom room dan juga kernel pilihan modul magics dan juga aplikasi pihak ketiga yang akan kita gunakan nanti saya rasa ini bakal menjadi sebuah performa yang sangat-sangat power teman-teman ya oke dan kalian boleh coba wajib coba Oke ganteng gua ya sombong amat ya moji diri sendiri aja dulu sebelum dibuji orang lain atau sebelum didoakan orang lain Oke teman-teman di sini saya masih berada di extended 9 dan juga custom roomnya eh salah kernelnya masih menggunakan kernel trp 04.05 ya yang game it Android 10 dan langsung saja kita ke modul magicsnya yang ingin saya perkenalkan ke kalian sebenarnya sudah saya perkenalkan sebelumnya ya tetapi kali ini saya coba untuk mengangkatnya kembali karena performanya itu bener-bener tidak bisa kalian remehkan teman-teman ya banyak banget teman-teman yang sudah mencoba dan banyak banget teman-teman yang sudah memberikan nilai positif tentang modul ini dan beberapa kali kita main squat ya di pubg mobile itu bener-bener performa kami pada saat bermain itu tidak apa ya tidak kendor dalam artian itu bener-bener nabrak terus juga kita ini ya ngejar musuh juga enak banget fps nya bisa dibilang kalau ada frame itu juga minim banget teman-teman ya oke langsung aja kita ke modulnya di sini ini yang pengen saya sampaikan pengen saya perkenalkan ke teman-teman yaitu Aurox thermal mode and tweak support all device teman-teman ya ini pernah saya review juga sebelumnya karena Aurox ini modul ini ya bisa kalian baca sendiri Aurox this model like providing magic power to increase GPU dan GPU performance multitasking apps gaming experience and many the other great enchantment for your device oke karena kita disini menggunakan sebuah modul yang bisa dibilang juga adalah modul tweak otomatis kita harus membutuhkan yang namanya busibox teman-teman ya jadi di sini saya install busibox for Android NDK karena kita membutuhkan akses tweak di initd kalau tidak salah ya terus yang terakhir di sini saya sengaja tambahkan lab GPU performance V5.0 sebenarnya kalau kalian baca di sini teman-teman ya di Aurox thermal mode ini sudah ada GPU performance nya bukan berarti GPU performance nya di sini enggak bagus enggak teman-teman saya pengennya lebih lagi seperti ini GPU nya dan sebenarnya konsekuensi dari terlalu memboost GPU itu berbahayanya apa tiba-tiba freeze ya teman-teman ya atau melebihi kapasitas dari handphone kita kapasitas GPU handphone kita nah tetapi kali ini yang saya dapatkan ketika saya menambahkan GPU lab performance itu malah lebih stabil lagi fps-nya dan rendernya pun bisa kalian lihat nanti di video yang gameplay yang akan aku kasih di akhir video ya Hai terus aplikasi pihak ketiga masih saya gunakan sebuah aplikasi pihak ketiga yaitu BA GT teman-teman jadi kalian boleh lihat settingannya di sini ya graphic quality nya saya pilih smooth teman-teman terus juga resolusinya tetap low color style soft frame rate nya 40 fps sound enchantment nya di low save control nya jelas enable ya biar enggak ke reset anti-aliasing nya disable graphic API nya OpenGL detail render nya detail render distance nya low ya kalian tinggal apply terus run game ya dan tentu saja kalian bisa merasakan sendiri bagaimana performanya dari sebuah settingan ini dan juga modul ini teman-teman ya bener-bener ngangkat banget bener-bener overpower banget dan di video kali ini gameplaynya yang saya masukkan itu ketika saya main spot random teman-teman ya dan teman-teman saya itu tim saya itu udah rontok semua tinggal saya sendiri dan saya saya mencoba untuk nabrak spot lain dan bener-bener frame nya itu bener-bener tipis banget ya ada-ada tipis banget Oke itu tadi beberapa settingan yang bisa kalian coba biar kalian tahu rasanya biar kalian tahu performanya di Android kalian dan yang wasinya terima kasih untuk kalian yang selalu berkomentar di video video saya sebelumnya dengan sebuah settingan-settingan yang kalian punya dan kalian juga merekomendasikan dengan custom rune ini custom rune itu dan kernel yang baguslah untuk bermain game terutama dalam bermain pagi mobile ya Oke akhir kata rambahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!